Cek cek 1, 2, 3 Gila ya, baru kali ini gue nemu mikrofon yang segede gini nih Halo guys, balik lagi bareng gue di InsideCamp Yes, yang kalian liat barusan atau yang gue pegang kali ini nih Ya emang bener mikrofon, tapi ini bukan ukuran yang sebenarnya Ini adalah casingnya Dan mikrofonnya sebenarnya, ya sebenarnya gue pake nih Nah, jadi suaranya bakalan bisa ketahuan ya hasilnya dari video ini langsung Ya kalian jadi bisa menilai ya hasil suara yang dihasilkan mikrofon ini di dalam ruangan atau studio ini Nanti gue akan share juga hasilnya di luar ruangan atau di outdoor Jadi tonton terus sampe abis ya Nah buat kalian yang kepo sama harganya aja Ya gue kasih tau aja ya di awal ya Kalau di Indonesia itu belum banyak yang jual Jadi bisa dibilang harganya masih agak tinggi ya Beda lagi kalau nanti udah banyak yang jual Nah pas gue liat di Tokopedia atau di Shopee itu ada yang jual Dia sekitar 2-3 jutaan Tergantung dari versinya Ada yang versi 2 transmitter Ada yang juga yang 1 transmitter aja Kayak yang gue pegang ini adalah 1 transmitter aja Oke, sampe sini buat kalian yang kepo sama harganya tadi udah boleh stop videonya Karena setelah ini gue akan menjelaskan beberapa preview atau spesifikasi dari mikrofon ini Tapi kalau kalian masih kepo sama hasilnya Terutama di outdoor nanti ya kalian bisa nonton sampe abis aja Di paket pembeliannya sendiri gue cukup kaget pas pertama kali buka Case-nya unik juga ya bentuk mikrofon kayak gini Jadi bisa ngecas langsung di case-nya Karena ada port type C-nya juga disamping Cara bukanya tinggal pencet aja Dan sebenernya ini disediain buat 2 transmitter Selain itu kita dapet kabel-kabel dan juga magnet serta buku panduannya ya Nah ada beberapa hal juga yang unik sebenernya dari mikrofon ini Yang pertama tadi ya yang udah gue bahas yaitu casingnya yang cukup unik Terus yang kedua itu soal warnanya Jarang loh ada mikrofon warna kuning kayak gini Ya ada sih beberapa ya Cuman lebih dominan warna hitam dibanding warna kuningnya Ketiga yang uniknya lagi dia pake magnet di bagian klipnya Sumpah ini memudahkan banget gue ya Jadi bisa cepet buka pasangnya Tapi minusnya kalo kesenggol bisa jatuh sih Tapi kesenggolnya kenceng ya Kalo pelan sih aman aja Terus keempat uniknya dia bisa langsung rekam tanpa harus dicolok ke device Karena dia udah ada slot memori SD cardnya di samping Jadi penyimpanan langsung ke SD card ini Dan maksimal bisa sampe 32GB Ya lumayan besar lah ya kalo buat ngerekam suara doang Di bagian transmitternya ini ternyata ada layarnya ya Gue baru tau pas baca buku panduannya Karena dia gak nyala terus Jadi harus dipencet tombolnya dulu baru nyala Bisa pake mode stereo juga Dengan cara tekan aja bagian volume up and downnya Barengan selama 5 detik kayak gini Terus bisa nambahin atau ngurangin gainnya sampe 6 level Spesifikasi mic ini pake frekuensi 2,4 GHz Dengan real time monitoring Dan bisa digunakan hingga jarak 30 meter Baterai 500mAh Li-ion Delay kurang dari 20ms Dan menggunakan polar pattern yang omnidireksional ya Bisa dipake juga sampe 7 jam Dan ngecas dari kosong sampe full itu sekitar 1 jam lebih aja Nah sebenernya mic ini juga bisa kalian pasangin dengan lavalier Atau mic yang kabel itu Tapi sayangnya di paket pembeliannya kita gak dapet ya Jadi harus beli secara terpisah Dan menurut gue sih setelah coba beberapa kali Ya hasilnya lumayan bagus ya Khususnya di dalam ruangan Tapi di luar ruangan kita bisa Andalkan windshieldnya Jadi kalau angin kenceng itu gak terlalu kedengeran ya Dan enaknya lagi kalian bisa pake microphone ini di berbagai device Kayak misalnya di smartphone dan juga di kamera Oke ini adalah hasil suara dari microphone wireless lensgo 348C Yang dimana anginnya cukup kenceng ya Pohon di belakang gue aja ini sampe goyang-goyang Tapi gue pake windshield jadi gue rasa aman ya suaranya Jadi pas gue cobain ya beberapa video review gue Sebelum ini gue pake microphone yang Ya yang satu ini Jadi bisa kalian liat aja beberapa video gue sebelumnya Dan hasilnya memang cukup memuaskan Dan cocok banget ya Buat kalian yang pengen pake di luar ruangan atau di outdoor Kayak misalnya buat wedding, buat musik Atau buat ngevlog-ngevlog kayak gitu Ya intinya cukup worth it lah ya Dengan harga serta spesifikasi atau fitur yang diberikan pada microphone yang satu ini Kita juga bisa dapet pengalaman fitur dari microphone dengan harga Ya bisa dibilang yang standar ke atas lah ya Menengah ke atas di microphone lensgo 348C ini Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih